Intro Kita pause dulu ya Buat kalian yang belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Nah buat kalian yang mau nonton video lainnya Jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah ini nih Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan share di media sosial kalian Yuk kita lanjut lagi videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share di video selanjutnya Halo, saya Selohers. Ketemu lagi dengan saya, Korin. Nah, kali ini saya akan membuat roti tawar yang tidak biasanya, yaitu membuat roti tawar yang bermotif. Nah, motif apa yang akan saya buat? Yaitu motifnya, motif zebra ya. Jadi, saya akan membuat zebra pattern bread. Nah, untuk bahan-bahannya, bahan-bahan yang dibutuhkan di sini sudah ada 500 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok teh ragi intan, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 350 mili susu cair dingin, 40 gram mentega tawar dingin, setengah sendok makan garam, dan 20 gram coklat bubuk hitam. Nah, kita langsung ke cara pembuatannya ya. Nah, bahan kering kita campur menjadi satu. Di sini tepung terigunya. Tepung terigunya kita menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Kalau ibu-ibu beli di pasar atau di supermarket, biasanya mereknya cakra kembar. Nah, saya love us juga bisa menggunakan tepung komanci atau tepung yang jenis proteinnya tinggi. Ini tadi ada tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan ragi instan. Nah, ragi instan di sini saya menggunakan merek FermiPan. Nah, ini bahan keringnya kita campur menjadi satu. Ini diaduk rata terlebih dahulu, baru dimasukkan si susu cair dingin. Nah, saya menggunakan susu cair dingin. Nah, cairan ini harus dingin ya. Soalnya, saat membuat roti, itu membutuhkan waktu pengulenan yang lumayan memakan waktu. Nah, karena saya menggunakan mixer, nanti adonannya lama-kelamaan akan menjadi panas. Susu cair dingin di sini berfungsi untuk menghambat proses fermentasi yang lebih cepat. Nah, ini setelah rata kita masukkan susu cair dinginnya. Nah, untuk memasukkan susu cairnya, kita masukkan secara perlahan ya, sedikit demi sedikit. Nah, untuk membuat roti tawar di sini, tidak menggunakan telur. Cukup menggunakan tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, FermiPan, susu cair, garam, dan margarin atau mentega. Nah, kenapa roti tawar tidak menggunakan telur? Nanti si roti tawarnya warnanya tidak akan putih seperti roti tawar yang dijual. Atau kalau mau tetap menggunakan telur, bisa menggunakan telur bagian putihnya saja. Nah, ini diadonin sampai kalis ya. Nah, ini adonannya sudah kalis. Kita masukkan mentega tawar dinginnya dan garamnya. Tips yang pertama, jangan menuang bahan cair secara sekaligus. Nah, jadi nuangnya harus sedikit demi sedikit. Kita lihat dulu adonannya, apakah masih terlalu kering atau seret. Nah, itu nanti kita bisa menambahkannya sampai adonannya benar-benar terlihat lembab. Penambahan cairan dihentikan apabila adonan sudah benar-benar lembab. Nah, ini adonannya. Kita lihat apakah sudah elastis atau belum. Dengan cara kita mengambilnya sedikit saja. Kemudian kita lakukan windowpane atau kita tarik seperti ini. Nah, kalau kita sudah tarik seperti ini sampai tipis dan transparan tidak sobek, artinya adonan sudah cukup elastis. Adonan roti yang diulenin tidak elastis akan menyebabkan roti tidak mengembang secara sempurna, pori-porinya besar, seratnya tidak halus, dan bentuknya tidak beraturan. Setelah elastis seperti ini, kita bulatkan terlebih dahulu. Tips berikutnya saat membagi adonan gunakan pisau atau scraper ya supaya teksturnya bagus. Nah, ini adonannya kita bagi dua. Satu bagian ditambahkan dengan coklat bubuk hitam. Satu bagiannya dibiarkan putih. Nah, setelah coklat bubuk hitamnya masuk, diulenin asal sampai tercampur rata saja. Adonan hitam ini atau coklat pekat ini untuk memberikan motif zebranya. adonannya kita fermentasikan selama 30 menit terlebih dahulu sebelum ke proses selanjutnya. Ini sampai dua kali lipat ya, besarnya. Mungkin rumah di Saseo Lover, suhu ruangnya berbeda-beda, ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian, supaya adonannya tidak kering, kita tutup dengan plastik wrap atau Saseo Lover juga bisa menutupnya dengan kain lembab supaya adonannya tetap lembab, tidak kering. Ini kita diamkan 30 menit. Nah, ini sudah di fermentasikan selama 30 menit. Nah, ini sudah mengembang dua kali lipatnya. Nah, ini kita kempiskan terlebih dahulu ya untuk membuang udara yang tertangkap di dalam adonan. Tips berikutnya, kita harus membuang udaranya harus benar-benar kempis ya agar roti yang dihasilkan pori-porinya tidak terlalu besar atau kasar. Nah, ini kemudian kita bagi menjadi enam bagian. Yang hitam juga sama. Tips berikutnya, untuk menghasilkan roti yang mulus, bagian permukaannya, itu diawali dengan rounding ya. Jadi, kalau ngerounding, dipastikan harus benar-benar sampai licin. Setelah di rounding seperti ini, adonannya diistirahatkan selama 10 menit. Nah, adonannya ditutup seperti ini agar adonannya tidak kering. Nah, ini sudah 10 menit ya. kita kembiskan terlebih dahulu. Kemudian kita giling tipis. Nah, sebelumnya, saya sudah menyiapkan loyang roti tawar yang ada tutupnya seperti ini. Ini ukurannya 30 cm x 12 x 12 cm. Nah, ini dioles tipis dengan mentega putih atau margarin dan di bawahnya dialas dengan kertas roti. Kita gilingnya selang-seling ya. Yang coklat dan yang putih. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam loyangnya. Nah, ini ditutup sampai 3 x 4 bagian seperti ini. Nah, ini difermentasikan selama 75 menit. Sambil ditutup bagian yang lubang dengan plastik supaya adonannya tidak kering. Setelah 75 menit, tingginya sampai 3 x 4 dari tinggi loyang kemudian kita tutup. Kalau roti tawar yang difermentasi terlalu lama akan menyebabkan rasanya asam, keriput, dan akan berpinggang di bagian sisi rotinya. Berpinggangnya maksudnya melengkung di bagian tengahnya ya. Jadi, dia tidak lurus kotak sama sisi seperti itu. Nah, ini kita open di suhu 180 derajat selama 40 menit. Nah, ini roti tawarnya sudah jadi. Sudah saya potong-potong. Oh iya, saselovos harus kenali suhu oven di rumah masing-masing. Karena setiap oven itu suhunya pasti berbeda-beda. Walaupun sudah ada suhunya. Jadi, saselovos harus mencoba oven masing-masing terlebih dahulu untuk mengenal lebih jauh bagaimana suhu yang ada di oven saselovos. Ini setelah dipotong-potong bentuknya seperti ini. Seperti zebra kan? Ini roti tawarnya lembut banget dan pori-porinya halus dan tentunya tidak berpinggang. Nah, ini lurus sama rata. Nah, ini kita tes ya seberapa lembut roti tawar yang tadi kita bikin. Tips menyimpan roti tawar agar tidak cepat kering. Nah, jadi saselovos bisa menyimpannya di dalam wadah-gedap udara atau dimasukkan ke dalam kantung plastik supaya permukaannya tidak kering. Nah, roti tawar ini bisa tahan sampai 5 hari ya di suhu ruang. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa resepnya dipraktekan di rumah. Juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video YouTube channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Campur 175 gram tepung terigu protein tinggi 50 gram tepung terigu protein sedang 1,5 sendok teh ragi instan 20 gram susu bubuk dan 75 gram gula pasir Aduk rata masukkan 100 gram kentang kukus dan 1 butir telur Uleni rata tuang 55 ml air suji sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai kalis Masukkan 50 gram mentega tawar dan 1 sendok teh garam Uleni sampai elastis Diamkan selama 30 menit Kempiskan adonan Bulatkan Diamkan selama 10 menit Giling adonan memanjang Gulung sambil dipadatkan Letakkan di loyang berukuran 24 x 10 x 7 cm Tanpa tutup yang sudah diales kertas roti dan dioles tipis margarin Diamkan selama 120 menit sampai mengembang Oleskan 1 sendok makan susu evaporated Tabur 1 sendok teh wijen putih dan 1,5 sendok teh wijen hitam Oven dengan api bawah suhu 180 derajat celcius selama 55 menit sampai matang Terje Terje Terima kasih.